Yang pemirsa dampak erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara menyebabkan 10 kampung, desa, dan kelurahan di Kecamatan Tagulandang serta 6.045 jiwa terdampak. Warga tetap diimbau agar tidak beraktifitas pada zona bahaya radius 6 km dari Kawah Gunung. Akibat erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara menyebabkan sedikitnya 6.045 jiwa yang berada di 10 kampung, desa, dan kelurahan di Kecamatan Tagulandang terdampak erupsi hujan abu disertai batu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membangun posko pengusian di 4 titik di Kecamatan Tagulandang, yaitu Kampung Lasarende, 2 titik di Gereja Viadele Rosa, dan Kantor Kampung Lesarende, SD Apengsalah, Gereja Kampung Boto, dan sebagiannya telah melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat. Dari data BPBD Kepulauan Sitaro, desa dan kampung di Pulau Ruang yang terdampak erupsi, yaitu desa Pumpente dan desa Laing Patehi yang berada persis di kaki Gunung Ruang. Sementara di Tagulandang ada 8 desa dan kelurahan yang terdampak hujan batu, yaitu Mahang Giang, Barang KPH, Kelurahan, Balai Humara, Bahoy, Kampung Lesarende, Kampung Tulusan, Kampung Mohong Sawang, dan Kampung Boto dengan total jumlah terdampak 6.045 jiwa. Sementara rumah yang rusak di Pulau Ruang dan Tagulandang, akibat erupsi dan muntahan material abu vulkanik dan batu dari Gunung Ruang, hingga kini masih melakukan pendataan oleh petugas BPBD setempat. Memang kita melakukan evakuasi pada awalnya 495 jiwa, tetapi ketika erupsi yang terjadi kemarin, tadi malam, itu ada peningkatan kurang lebih 6.045 jiwa, dimana yang lainnya adalah evakuasi mendiri dari warga masyarakat yang ada. Pemerintah telah mendirikan posko utama dan posko kesehatan maupun dapur umum di kantor Kampung Apeng Salah untuk membantu para pengungsi dalam proses penanganan bencana. Saat ini aktivitas erupsi Gunung Ruang telah menurun, namun awan putih tipis masih terlihat di atas kawah gunung. Meski demikian, status Gunung Ruang saat ini masih berada pada level 4 awas, warga diimbau agar tidak beraktifitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Akibat erupsi pada 16 April 2024 kemarin, pemerintah telah meletapkan tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Dari Tagulan dan Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwandias Aswan, TV One mengabarkan.